Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mohon penjelasan berikutnya Masalah kulit Karena selama ini Kurban itu dikumpulkan di masjid Sehingga Kurban-kurban yang belum dipotong itu Sudah dilelang kulit-kulitnya Sudah dilelangkan Dilelang bagaimana? Dijual? Iya mau dijual Jadi malamnya itu Bahwa Kambing sekian, ekor, sapi sekian ekor Jumlahnya sekian, siapa yang mau berani Membelinya dengan harga mahal Terus duitnya mau dibawa kemana? Nah itu uangnya itu Diberikan ke masjid Jadi saya ingin penjelasan seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya tadi masalah Masih masalah kurban Bolehkah mengganti Sapi itu dengan kerbau bu ya Apakah diperkenankan atau tidak Terus setelah itu Dalam pembagiannya Apakah orang kafir Boleh mendapatkan bagian Dan juga ketika Kan ada Ada yang mengatakan Bahwa Untuk yang mau berkurban Jangan potong kuku Jangan potong rambut Ada yang mengatakan wajib Ada yang mengatakan sunnah Yang benar yang mana bu ya Dan jika itu Sunnah ini Jika memang kita niatnya sunnah kifaya Apakah nanti Kesunahan atau kewajiban Potong kuku atau rambut Itu juga jatuh Kepada semua keluarga bu ya Misalnya kan Kalau Tadi kan kepada yang mau berkurban Di sunnah Ada yang mengatakan wajib Ada yang mengatakan sunnah Gak boleh potong kuku Potong rambut Dan lain-lain Nah kalau sunnahnya Dia pengennya kurbannya itu Kurban kifaya Sunnah kifaya Nah apakah nanti jatuh juga Kepada semua anggota keluarga Untuk tidak potong rambut Dan kuku tadi bu ya Nah itu bu ya masalah korban Satu lagi bu ya Pelanggaran satu biasanya Ini Pengen Pengen penjelasan ini bu ya Untuk dijelaskan kepada Banyak Kepada semua gitu Kemarin bu ya sudah menjelaskan Tentang batasan aurot Atau masalah aurot Tentang para wanita Itu kan ya Biasanya lebih banyak dijelaskan Ketika dia keluar rumah Atau dengan orang yang Bukan mahrum bu ya Nah sekarang Mohon juga diberikan Pemahaman gitu bu ya Karena banyak yang kadang Di dalam rumah sendiri itu Tidak mengerti batasan Batasan aurot Antara bapak Dengan anak Anak dengan bapak Ibu dengan anak Begitu biasanya Di dalam anggota keluarga itu Sampai batasan mana gitu Sehingga kadang Ada memang yang keluar Dia nutup aurot Tapi di dalam rumahnya Ternyata terkadang Menggunakan pakaian-pakaian Yang tidak Pantas gitu Di depan ayahnya Atau di depan abangnya Begitu bu ya Sehingga mohon penjelasan Supaya Benar-benar mengerti Batasan aurot Di antara Sesama mahrum Terima kasih bu ya Bismillahirrahmanirrahim Masalah menjual Korban Disepakati Tidak diperkenankan Apalagi orang masjid Hanya wakil saja Kalau korban-korban saya Saya menggubur korban Boleh saya jual Untuk saya ganti Dengan korban yang lain lagi Diganti lebih bagus lagi Jadi barang korban Tidak boleh dijual Ini ada pendapat Mengatakan Kambing korban Beli dijual Tapi untuk diganti Dengan daging korban Kambing korban lagi Yang lebih bagus Kalau diganti Dengan yang lebih jelek Itu tidak diperkenankan Misalnya apa Saya sudah terlanjur Beli kambing korban Harganya 1.500.000 Tontonnya ada riski Tambahan 1.000.000 Berarti ingin yang 2.000.000 Saya jual Kambing yang pertama Saya ganti dengan Kambing korban Yang lebih bagus lagi Ini baru benar Tapi kalau kambing korban Dijual Kemudian duitnya dibagi Ini kesalahan Banitianya Tidak boleh jadi Banitia Tidak boleh Dan yang korban Sembeli dan dibagikan Hari itu Hari itu Hari berlebaran Tidak Tidak seperti itu caranya Maka Memang ada pendapat Tentang tamannya Tentang nilainya Tapi dalam Adhab kita Imam Syafi'i Dan jumur lama Mengatakan Jangan seperti itu Jadi Selesaikan Sembeli korban Dan kemudian Dibagi-bagi Bukan dijual Bukan dijual Lalu dilelang Dengan harga Lebih mahal lagi Dijual dengan harga Lebih mahal Daripada semula Kita tidak tahu juga Harganya Berapa waktu beli Dan seterusnya Apalagi untuk bangun masjid Nanti kacau balo ini Memang harus ada ilmu Ketahui lah bahwa Korban Hendaknya disembelah Dan disembelah pada hari Yang ditentukan Perbedaan Menurut matahab kita Imam Syafi'i Radiallahu ta'ala anhu Hari penyembelian korban itu adalah Tanggal 10 Hari korban Ditambah 3 hari sebelumnya Setelahnya Hari tasrik ketiga Tapi menurut Matahab Imam Abu Hanifatah Imam Ahmad Dan Imam Malik Hari penyembelian korban itu Hanya pertama Hari raya korban Ditambah 2 hari setelahnya Hari 3 tasrik Sudah tidak boleh Itu menurut Jumur ulama Tapi menurut matahab kita Imam Syafi'i Ada kesempatan Menjelah penyembelian korban 4 hari Hari korban Hari tasrik pertama Kedua Dan ketiga Itu masanya Tapi dijual Tidak diperankan Jangan kok itu Kulitnya saja dijual Tidak boleh Baru kulit tadi Menurut Imam Abu Anifatah Kulit yang susah Dimanfaatkan Boleh dijual Itu pun dikembalikan Kepada orang Orang yang berhak Kalau kambingnya Siapa yang tidak bisa Manfaatkan kambing Bawa sini manfaat semuanya Nah ini Jadi tidak Bukan diganti dengan uang Ada pun jamus Jamus itu adalah Termasuk jenis daripada sapi Dikatakan oleh para ulama Itu bagian daripada Seperti sapi Yang bisa untuk tujuh Tujuh orang Kemudian masalah Rambut itu memang Kalau kalian masuk Jika kalian Salah satu kalian Menginginkan Ayudohi Untuk menyembelah korban Fali yumsik An syairihi Wa atfarihi Tidaknya dia Menjaga Apa namanya An syairi wa atfarihi Menjaga untuk Tidak memotong Rambutnya Dan Kukunya Ini menurut Jubur ulama khususnya Madhab Imam Syafi'i Sunnah Kecuali rafayat Menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal Wajib Tidak boleh Kalau mau berkorban Potong rambut Tidak boleh Kalau sudah mau korban Potong rambut Tidak boleh Itu bukan madhab kita Kalau madhab kita Imam Syafi'i Adalah Sunnah Untuk tidak Memotong rambut Dan tidak Memotong kuku Sampai Menyebelah korban Agar kita menyerupai Amalan orang haji Itu saja Sunnah Dan ada pun Jika saat melakukan Sunnah kifayah Ya yang melakukan saja Yang lain tidak Yang lain tidak Hanya melakukan saja Baik kemudian Masalah Oh diberikan kepada Orang kafir Asalkan bukan kafir Dimi Ini hanya makruh saja Hanya makruh saja Sebaiknya diberikan kepada seorang Selain Kalau kafir harbi Tidak boleh Kafir dimi Yang boleh Kafir yang hidup bersama kita Tanpa ada permusuhan Boleh kita memberikan Daging korban kepada Mereka Dan hukumnya makruh saja Bahkan kadang ada tujuan Untuk menyentuh hati mereka Ini adalah diperkenankan Ada sebaikian Yang mengatakan Memang diharamkan Tapi dalam bertetangga Tentunya kita tidak perlu Selagi masih ada celah Dan tetangga kita Yang nasroni pun Tidak mengusuhi kita Maka hendaknya kita Beri kebaikan Daripada daging korban Itu adalah Suatu kebaikan juga Memang para ulama Mengatakan adalah makruh disitu Baik Ini adalah masalah daging Korban diberikan kepada Orang kafir Asalkan bukan kafir harbi Kafir harbi itu apa? Yang memerangi kita Memusuhi kita Mengganggu kita Tapi kalau hidup Tentangga kita Sesaat kita diberi Buah mangga Setelah ini Islam itu mengajarkan Keindahan Islam mengajarkan Keindahan Baik kepada tetangga Baik dengan sesama Termasuk orang di luar Islam pun Kita harus baik dengan mereka Jika kita memang Sudah bertetangga Kalau mereka sakit Kita kasih obat Kalau mereka lapar Kita kasih makan Dan seterusnya Aourad Ada aourad Seorang wanita Di depan keluarganya sendiri Wanita dengan wanita Wanita dengan wanita Antara pusat dengan lutut Kalau dengan keluarga sendiri Biarpun Gini Ada aourad dengan mahrum Kita harus tahu Siapa mahrum Kalau dengan mahrum Boleh terlihat Kepalanya Antara pusat dengan lutut Kelihatan betis Dan sebagainya Kelihatan lengan Kalau dengan mahrumnya Mahrum itu siapa? Seorang anak gadis Dengan bapaknya Seorang ibu Dengan anaknya Seorang wanita Dengan saudaranya Saudara ya Sekandung Seayah atau seibu Sekandung Seayah Atau seibu Orang kadang-kadang Tidak bisa membedakan Sekandung dan seayah Sekandung Seayah sendiri Ada seibu Ada sendiri Jadi Saudara sekandung Atau seayah Atau seibu Boleh terlihat Rambutnya Boleh terlihat lehernya Paman Boleh terlihat Podangkan Boleh terlihat Sepupu Tidak boleh Jadi anda dengan Sepupu harus menutup Aurat sempurna Hanya wajah Dan telapak tangan Saja yang boleh terbuka Sepupu Anaknya Budi Anaknya Pak Lik Anaknya Pak Dik Anaknya Mang Mang ya Mamang Itu adalah Sepupu Kalau sepupu Tidak boleh Apalagi mohon maaf Orang yang bekerja di rumah kita Dari orang di luar Kita harus perhatian Masalahan Seperti ini Itu ibadah juga Wahai ibu-ibu Yang solehah-solehah Ibadah bukan hanya Sujud rukuf Menutup aurat Lebih gede Daripada Solat duha Karena solat duha Adalah sunnah Menutup aurat Adalah Wajib Cuman ada orang Yang namanya Keblinger Kurang guru Kurang berguru Sebenarnya gurunya Sudah banyak Cuman kalau ngaji Ngantuk Prajin solat Tapi Sesaat Membuka aurat Membuka aurat Ini dosa Menutup aurat Lebih bagus Daripada solat sunnah Karena menutup aurat Hukumnya wajib Solat sunnah Adalah sunnah Dan itu kemuliaan Dan memang semua wanita Harus punya rasa malu Dan itu sebenarnya Dasarnya rasa malu Yang ada di dalam hatinya Sehingga menjadikan dia Selalu menutup aurat Perempuan dengan perempuan Ada auratnya Antara lutut Dengan pusat Jangan mentang-mentang Perempuan dengan perempuan Mandi bareng Nah haram Kalau ada Belihat di pondok pesantren Bukan contoh yang benar Terserah Kejadiannya dimana saja Di pondok Di luar pondok Kalau melakukan demikian Adalah salah Kita harus berubah Di rumah kita Maka kami himbo Kepada semuanya Sak fakir-fakirnya Kayak apa Tolong Tempat tidur itu dibenahi Biarpun hanya dengan gedek Ditutup Anak perempuan Anak laki-laki Kamar mandinya Sepisa mungkin Harus ada tutupnya Supaya Anak-anak perempuan kita Tidak terlihat oleh orang Di luar Dan seterusnya Mohon maaf Tempat buang air Besar dan kecil Yang tertutup Upayakan Nomor satu kan itu Demi kehormatan Anak-anak kita Demi kehormatan Keluarga kita Sebisa mungkin Sak fakir-fakirnya Kayak apa Dahulukan itu Kadang yang diperbenahi Adalah ruang tamunya Bagus Mejanya mahal-mahal Tak tanya Kamar mandinya Bolong Ini salah halamat Perlu diutamakan Adalah ini loh Yang sering kita Buka urat bandi Dan sebagainya Sekarang beli Sekarang beli Seng Seng itu cuma Berapa puluh ribu Tutup sana Tutup sini Kalau seng Laman Ada orang Menyentuh bunyi Yang penting Menutup Harus ada ide Pikiran Seperti itu Utama Ke nomor satu Kan itu Ditutup Ditutup yang benar Jangan sampai Tidak Termasuk tidur Anak-anak kita Sekalian kami Sempurakan Kalau nabi sudah mengatakan Kalau sudah anak kita Umur 10 tahun Ke atas Mulai dari 7 tahun Masuk 10 tahun Tidaknya dipisah Tempat tidurnya Antara laki dengan Perempuan Anak laki-laki Biar saja di ruang tamu Sana bantal Klesetan Di sana Tidur di sana Tidur di sana Tapi kalau anak perempuan Ditutup Kehormatan mereka Takut tersingkap Auratnya Dilihat oleh abangnya Atau adiknya Setan berbicara Nanti Masya Allah Pendidikan dari nabi Istimewa Dan jangan Mengentengkan Tentang saudara Kalau sudah buta Tidak pernah belajar Agama Tidak mengerti Akhlak Bisa saja Melakukan apa saja Dengan saudaranya Karena busuknya hati Busuknya pendidikan Maka seorang tua Harus waspada Dan itulah pendidikan Dari Nabi SAW Itu masalah Aurat Jadi auratnya Ibu Bukan di saat Pengajian saja Ada sebagian orang Lebih takut Kepada Buya Yahya Daripada kepada Allah SWT Kalau sudah ada Buya Yahya Buya Yahya Buya Yahya Berkibukar lagi Eh lebih takut Kepada Allah Mestinya Bukan kepada Buya Yahya Ini musim Saya tidak ada Buya Yahya Pakai semuanya Kenapa Buya mau datang Seolah Allah Tidak ada Di situ Jadi tolong Kesadaran ini Kemuliaan Keyakinilah Kemuliaan Itu juga Ibadah Membantu kita Ayo kita kerudungi Semua bersama Yang bersama kita Kita kerudungi Yang rapat Yang menutup Aurat Wibawa Baik ini saja Semoga Allah Menjadikan Kita adalah Hamba-hamba Yang mudah dalam Melaksanakan Kewajiban-kewajiban